Intro 14 abad silam, Allah menurunkan kepada manusia Al-Quran sebagai kitab petunjuk. Dia menyeru umat manusia agar terbimbing kepada kebenaran dengan mematuhi kitab tersebut. Sejak saat diturunkannya hingga hari kebangkitan, kitab suci terakhir ini akan tetap menjadi satu-satunya petunjuk bagi manusia. Keindahan bahasa Al-Quran yang tak tertandingi dan hikmah agung di dalamnya merupakan bukti nyata bahwa ia adalah firman Allah. Disamping itu, Al-Quran mempunyai banyak keajaiban lain yang membuktikannya sebagai wahyu dari Allah. Salah satu keajaiban ini adalah kenyataan bahwa sejumlah kebenaran ilmiah yang hanya mampu diungkap oleh teknologi abad ke-20 telah dinyatakan dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Tetapi, Al-Quran tentu saja bukanlah kitab ilmu pengetahuan. Namun, di dalam sejumlah ayatnya, terdapat banyak fakta ilmiah yang dinyatakan secara sangat ringkas dan mendalam yang baru dapat ditemukan dengan teknologi abad ke-20. Fakta-fakta ini belum dapat diketahui di masa Al-Quran diwahyukan dan ini semakin membuktikan bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Untuk memahami keajaiban ilmiah Al-Quran, kita hendaknya melihat terlebih dahulu tingkat ilmu pengetahuan pada saat kitab suci ini diturunkan. Pada abad ke-7, saat Al-Quran diturunkan, bangsa Arab memiliki berbagai kepercayaan tahayul dan tanpa didasari bukti terhadap hal-hal yang berbau ilmiah. Ketiadaan teknologi untuk meneliti alam semesta menyebabkan bangsa Arab masa itu mempercayai legenda-legenda dari nenek moyang mereka. Misalnya, mereka percaya bahwa gunung-gunung menopang langit diatasnya. Mereka yakin bahwa bumi ini rata dan terdapat gunung-gunung yang tinggi di kedua tepinya. Waktu itu diyakini bahwa gunung-gunung tersebut merupakan tiang penyangga yang membuat kubah langit tetap berada diatas sana. Namun demikian, segala kepercayaan tahayul bangsa Arab ini dihabus oleh Al-Quran. Ayat yang berbunyi di surat Al-Rakdu ayat 2 Allah laya meninggikan langit tanpa tiang misalnya menghapuskan keyakinan bahwa langit tetap berada diatas karena keberadaan gunung-gunung. Dalam banyak hal lain, fakta penting diungkapkan di masa ketika tak mungkin seorang pun mampu mengetahuinya. Al-Quran yang diturunkan pada saat manusia mengetahui sedikit sekali tentang astronomi, fisika, atau biologi berisi fakta-fakta kunci tentang beragam hal seperti penciptaan alam semesta, penciptaan manusia, struktur atmosfer, dan keseimbangan sempurna yang memungkinkan adanya kehidupan di muka bumi. Kini, marilah kita simak kebenaran ilmiah yang diungkap dalam Al-Quran. Asal mula alam semesta digambarkan dalam Al-Quran pada ayat berikut. Dialah pencipta langit dan bumi. Keterangan yang diberikan Al-Quran ini bersesuaian penuh dengan penemuan ilmu pengetahuan masa kini. Kesimpulan yang didapat astrofisika saat ini adalah bahwa keseluruhan alam semesta beserta dimensi materi dan waktu muncul menjadi ada sebagai hasil dari suatu ledakan raksasa yang terjadi dalam sekejap. Peristiwa ini yang dikenal dengan Big Bang membentuk keseluruhan alam semesta sekitar 15 miliar tahun yang lalu. Jagad raya tercipta dari suatu ketiadaan sebagai hasil dari ledakan satu titik tunggal. Kalangan ilmu modern menyetujui bahwa Big Bang merupakan satu-satunya penjelasan masuk akal dan yang dapat dibuktikan mengenai asal mula alam semesta dan bagaimana alam semesta muncul menjadi ada. Sebelum Big Bang tak ada yang disebut sebagai materi. Dari kondisi ketiadaan di mana materi, energi, bahkan waktu belumlah ada dan yang hanya mampu diartikan secara metafisik terciptalah materi, energi, dan waktu. Fakta ini yang baru saja ditemukan ahli fisika modern diberitakan kepada kita dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Dalam Al-Quran yang diturunkan 14 abad silam dan di saat ilmu astronomi masih terbelakang mengembangnya alam semesta digambarkan sebagaimana berikut ini. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Kata langit sebagaimana dinyatakan dalam ayat ini digunakan di banyak tempat dalam Al-Quran dengan makna luar angkasa dan alam semesta. Di sini sekali lagi kata tersebut digunakan dengan arti ini. Dengan kata lain dalam Al-Quran dikatakan bahwa alam semesta mengalami perluasan atau mengembang. Dan inilah kesimpulan yang dicapai ilmu pengetahuan masa kini. Hingga awal abad ke-20 satu-satunya pandangan yang umumnya diakini di dunia ilmu pengetahuan adalah bahwa alam semesta bersifat tetap dan telah ada sejak dahulu kala tanpa permulaan. Namun penelitian, pengamatan, dan perhitungan yang dilakukan dengan teknologi modern mengungkapkan bahwa alam semesta sesungguhnya memiliki permulaan dan ia terus-menerus mengembang. Pada awal abad ke-20 fisikawan Rusia Alexander Freitman dan ahli kosmologi Belgia Joss Lemaître secara teoritis menghitung dan menemukan bahwa alam semesta senantiasa bergerak dan mengembang. Fakta ini dibuktikan juga dengan menggunakan data pengamatan pada tahun 1929. Ketika mengamati langit dengan teleskop Edwin Hubble seorang astronom Amerika menemukan bahwa bintang-bintang dan galaksi terus bergerak saling menjauhi. Sebuah alam semesta di mana segala sesuatunya terus bergerak menjauhi satu sama lain berarti bahwa alam semesta tersebut terus-menerus mengembang. Pengamatan yang dilakukan di tahun-tahun berikutnya memperkokoh fakta bahwa alam semesta terus mengembang. kenyataan ini diterangkan dalam Al-Quran pada saat tak seorang pun mengetahuinya. Ini dikarenakan Al-Quran adalah firman Allah sang pencipta. Tadkala merujuk kepada matahari dan bulan di dalam Al-Quran ditegaskan bahwa masing-masing bergerak dalam orbit atau garis edar tertentu. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang matahari dan bulan masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Disebutkan pula dalam ayat yang lain bahwa matahari tidaklah diam tetapi bergerak dalam garis edar tertentu. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Fakta-fakta yang disampaikan dalam Al-Quran ini telah ditemukan melalui pengamatan astronomis di zaman kita. Menurut perhitungan para ahli astronomi matahari bergerak dengan kecepatan luar biasa yang mencapai 720 ribu kilometer per jam ke arah bintang Vega dalam sebuah garis edar yang disebut Solar Apex. Ini berarti matahari bergerak sejauh kurang lebih 17.280.000 kilometer dalam sehari. Bersama matahari semua planet dan satelit dalam sistem gravitasi matahari juga berjalan menempuh jarak ini. Selanjutnya semua bintang di alam semesta berada dalam suatu gerakan serupa yang terencana. keseluruhan alam semesta yang dipenuhi oleh lintasan dan garis edar seperti ini dinyatakan dalam Al-Quran sebagai berikut demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Terdapat sekitar 200 miliar galaksi di alam semesta yang masing-masing terdiri dari hampir 200 bintang. Sebagian besar bintang-bintang ini mempunyai planet dan sebagian besar planet-planet ini mempunyai bulan. Semua benda langit tersebut bergerak dalam garis peredaran yang diperhitungkan dengan sangat teliti. Selama jutaan tahun masing-masing seolah berenang sepanjang garis edarnya dalam keserasian dan keteraturan yang sempurna bersama dengan yang lain. Selain itu sejumlah komet juga bergerak bersama sepanjang garis edar yang ditetapkan baginya. Garis edar di alam semesta tidak hanya dimiliki oleh benda-benda angkasa. Galasi-galasi pun berjalan pada kecepatan luar biasa dalam suatu garis peredaran yang terhitung dan terencana. Selama pergerakan ini tak satu pun dari benda-benda angkasa ini memotong lintasan yang lain atau bertabrakan dengan lainnya. Bahkan telah teramati bahwa sejumlah galaksi berpapasan satu sama lain tanpa satu pun dari bagian-bagiannya saling bersentuhan. Dapat dipastikan bahwa pada saat Al-Quran diturunkan manusia tidak memiliki teleskop masa kini ataupun teknologi canggih untuk mengamati ruang angkasa berjarak jutaan kilometer. Tidak pula pengetahuan fisika ataupun astronomi modern. Karenanya saat itu tidaklah mungkin untuk mengatakan secara ilmiah bahwa ruang angkasa dipenuhi lintasan dan garis edar sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut. Akan tetapi hal ini dinyatakan secara terbuka kepada kita dalam Al-Quran yang diturunkan pada saat itu. Dalam Al-Quran Allah mengarahkan perhatian kita kepada sifat yang sangat menarik tentang langit. dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada padanya. Sifat langit ini telah dibuktikan oleh penelitian ilmiah abad ke-20. Atmoskurnya melingkupi bumi berperan sangat penting bagi berlangsungnya kehidupan. Dengan menghancurkan sejumlah meteor besar ataupun kecil ketika mereka mendekati bumi, atmosfer mencegah mereka jatuh ke bumi dan membahayakan makhluk itu. atmosfer juga menyaring sinar-sinar dari ruang angkasa yang membahayakan kehidupan. Menariknya, atmosfer hanya membiarkan agar ditembus oleh sinar-sinar tak berbahaya dan berguna. seperti cahaya tampak, sinar ultraviolet tepi, dan gelombang radio. Semua radiasi ini sangat diperlukan bagi kehidupan. Sinar ultraviolet tepi yang hanya sebagiannya menembus atmosfer sangat penting bagi fotosintesis tanaman dan bagi kelangsungan seluruh makhluk hidup. Sebagian besar sinar ultraviolet kuat yang dipancarkan matahari ditahan oleh lapisan ozon atmosfer dan hanya sebagian kecil dan penting saja dari spektrum ultraviolet yang mencapai bumi. Fungsi pelindung dari atmosfer tidak berhenti sampai di sini. Atmosfer juga melindungi bumi dari suhu dingin membeku ruang angkasa yang mencapai sekitar 270 derajat Celsius di bawah 0. tidak hanya atmosfer yang melindungi bumi dari pengaruh berbahaya selain atmosfer Sabuk Van Allen suatu lapisan yang tercipta akibat keberadaan medan magnet bumi juga berperan sebagai perisai melawan radiasi berbahaya yang mengancam planet kita. Radiasi ini yang terus menerus dipancarkan oleh matahari dan bintang-bintang lainnya sangat mematikan bagi makhluk hidup. Jika saja Sabuk Van Allen tidak ada semburan energi raksasa yang disebut jilatan api matahari yang terjadi berkali-kali pada matahari akan menghancurkan seluruh kehidupan di muka bumi. Energi yang dipancarkan dalam satu jilatan api saja sebagaimana tercatat baru-baru ini terhitung setara dengan 100 miliar bom atom yang serupa dengan yang dijatuhkan di Hiroshima. 58 jam setelah kiratan tersebut teramati bahwa jarum magnetik kompas bergerak tidak seperti biasanya dan 250 kilometer di atas atmosfer bumi terjadi peningkatan suhu tiba-tiba hingga mencapai 2500 derajat celsius singkatnya sebuah sistem sempurna sedang bekerja jauh tinggi di atas bumi ia melingkupi bumi kita dan melindunginya dari berbagai ancaman dari luar angkasa para ilmuwan baru mengetahuinya sekarang sementara berabad-abad lampau kita telah diberitahu dalam Al-Quran tentang atmosfer bumi yang berfungsi sebagai lapisan pelindung ayat kesebelas dari surat Al-Quran dalam Al-Quran mengacu pada fungsi mengembalikan yang dimiliki langit demi langit yang mengandung hujan kata kata yang ditafsirkan sebagai mengandung hujan dalam terjemahan Al-Quran ini juga bermakna mengirim kembali atau mengembalikan sebagaimana diketahui atmosfer yang melingkupi bumi terdiri dari sejumlah lapisan setiap lapisan memiliki peran penting bagi kehidupan penelitian mengungkapkan bahwa lapisan lapisan ini memiliki fungsi mengembalikan benda-benda atau sinar yang mereka terima ke ruang angkasa atau ke arah bawah yakni ke bumi sekarang marilah kita cermati sejumlah contoh fungsi pengembalian dari lapisan lapisan yang mengelilingi bumi tersebut lapisan troposfir 13 hingga 15 kilometer di atas permukaan bumi memungkinkan uap air yang naik dari permukaan bumi menjadi terkumpul hingga jenuh dan turun kembali ke bumi sebagai hujan lapisan ozon pada ketinggian 25 kilometer memantulkan radiasi berbahaya dan sinar ultraviolet yang datang dari ruang angkasa dan mengembalikan keduanya ke ruang angkasa ionosfir memantulkan kembali pancaran gelombang radio dari bumi ke berbagai belahan bumi lainnya persis seperti satelit komunikasi pasif sehingga memungkinkan komunikasi tanpa kabel pemancaran siaran radio dan televisi pada jarak yang cukup jauh sifat lapisan lapisan langit yang hanya dapat ditemukan secara ilmiah di masa gini tersebut telah dinyatakan berabad-abad lalu dalam Al-Quran ini sekali lagi membuktikan bahwa Al-Quran adalah firman Allah tersebut Terima kasih telah menonton Menyatakan dalam Al-Quran adalah bahwa langit terdiri atas tujuh lapis Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu Dan dia berkehendak menuju langit Lalu dijadikannya tujuh langit Dan dia maha mengetahui segala sesuatu Kemudian dia menuju langit Dan langit itu masih merupakan asap Maka dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa Dan dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya Kata langit yang kerap kali muncul di banyak ayat dalam Al-Quran Digunakan untuk mengacu pada langit bumi Dan juga keseluruhan alam semesta Dengan makna kata seperti ini Terlihat bahwa langit bumi atau atmosfer Terdiri dari tujuh lapisan Saat ini benar-benar diketahui Bahwa atmosfer bumi terdiri atas lapisan-lapisan yang berbeda yang saling bertumpukan Lebih dari itu Persis sebagaimana dinyatakan Al-Quran Atmosfer terdiri atas tujuh lapisan Dalam sumber ilmiah Hal tersebut diuraikan sebagai berikut Para ilmuwan menemukan Bahwa atmosfer terdiri dari beberapa lapisan Lapisan-lapisan tersebut Berbeda dalam ciri-ciri fisik Seperti tekanan dan jenis gasnya Lapisan atmosfer yang terdekat dengan bumi Disebut troposfer Ia membentuk sekitar 90% dari keseluruhan masa atmosfer Lapisan di atas troposfer Disebut stratosfer Lapisan ozon Adalah bagian dari stratosfer Dimana terjadi penyerapan sinar ultraviolet Lapisan di atas stratosfer Disebut mesosfer Termosfer berada di atas mesosfer Gas-gas terionisasi Membentuk suatu lapisan Dalam termosfer yang disebut ionosfer Bagian terluar atmosfer bumi Membentang dari sekitar 480 km Hingga 960 km Bagian ini dinamakan eksosfer Jika kita hitung jumlah lapisan Yang dinyatakan dalam sumber ilmiah tersebut Kita ketahui Bahwa atmosfer tepat terdiri atas 7 lapis Seperti dinyatakan dalam ayat tersebut Adalah sebuah keajaiban besar Bahwa fakta-fakta ini Yang tak mungkin ditemukan Tanpa teknologi canggih abad ke-20 Secara jelas dinyatakan oleh Al-Quran 1.400 tahun yang lalu Terima kasih telah menonton Al-Quran mengarahkan perhatian kita Pada fungsi geologis penting dari gunung Dan telah kami jadikan di bumi ini Gunung-gunung yang kokoh Supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka Sebagai mana terlihat Dinyatakan dalam ayat tersebut Bahwa gunung-gunung berfungsi Mencegah goncangan di permukaan bumi Kenyataan ini tidaklah diketahui oleh siapapun Di masa ketika Al-Quran diturunkan Nyatanya Hal ini baru saja terungkap Sebagai hasil penemuan geologi modern Menurut penemuan ini Gunung-gunung muncul Sebagai hasil pergerakan dan tumbukan Dari lempengan-lempengan raksasa Yang membentuk kerak bumi Ketika dua lempengan bertumbukan Lempengan yang lebih kuat Menyelip di bawah lempengan yang satunya Sementara yang di atas Melipat dan membentuk Dataran tinggi dan gunung Lapisan bawah bergerak Di bawah permukaan Dan membentuk perpanjangan yang dalam ke bawah Ini berarti Gunung mempunyai bagian yang menghujam jauh ke bawah Yang tak kalah besarnya Dengan yang tampak di permukaan bumi Dalam tulisan ilmiah Struktur gunung digambarkan sebagai berikut Pada bagian benua yang lebih tebal Seperti pada jajaran pegunungan Kerak bumi akan terbenam lebih dalam Kedalam lapisan magma Dalam sebuah ayat Peran gunung seperti ini Diungkapkan melalui sebuah perumpamaan Sebagai pasak Bukankah kami telah menjadikan Bumi itu sebagai hamparan Dan gunung-gunung sebagai pasak Dengan kata lain Gunung-gunung menggenggam Lempengan-lempengan kerak bumi Dengan memanjang ke atas Dan ke bawah permukaan bumi Pada titik-titik pertemuan Lempengan-lempengan ini Dengan cara ini Mereka memanjangkan kerak bumi Dan mencegahnya dari terambang ambing Di atas lapisan magma Atau di antara lempengan-lempengannya Singkatnya Kita dapat menyamakan gunung Dengan paku yang menjadikan Lembaran-lembaran kayu tetap menyatu Fungsi pemancangan dari gunung Dijelaskan dalam tulisan ilmiah Dengan istilah Isostasi Isostasi bermakna sebagai berikut Isostasi adalah Kesetimbangan dalam kerak bumi Yang terjaga oleh aliran materi Bebatuan Di bawah permukaan Akibat tekanan gravitasi Peran penting gunung Yang ditemukan oleh ilmu geologi modern Dan penelitian gempa Telah dinyatakan dalam Al-Quran Berabad-abad lampau Sebagai suatu bukti hikmah maha agung Dalam ciptaan Allah Dan telah kami jadikan di bumi ini Gunung-gunung yang kokoh Supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka Dalam sebuah ayat Kita diberitahu bahwa Gunung-gunung tidaklah diam Sebagai mana yang tampak Akan tetapi mereka terus menerus bergerak Dan kamu lihat gunung-gunung itu Kamu sangka dia tetap di tempatnya Padahal dia berjalan Sebagai mana jalannya awal Begitulah perbuatan Allah Yang membuat dengan kokoh Tiap-tiap sesuatu Sesungguhnya Allah maha mengetahui Apa yang kamu kerjakan Gerakan gunung-gunung ini Namun kemudian bergeser ke arah yang berbeda-beda Sehingga terpisah ketika mereka bergerak saling menjauhi Para ahli geologi memahami kebenaran pernyataan Wegener Baru pada tahun 1980 Yakni 50 tahun setelah kematian Pergeseran kerak bumi ini Yang ditemukan melalui penelitian geologi di awal abad ke-20 Dijelaskan oleh para ilmuwan sebagai berikut Kerak dan bagian terluar dari magma Dengan ketebalan sekitar 100 km Terbagi atas lapisan-lapisan yang disebut lempengan Terdapat 6 lempengan utama Dan beberapa lempengan kecil Menurut teori yang disebut lempeng tektonik Lempeng-lempeng ini bergerak pada permukaan bumi Membawa benua dan dasar lautan bersamanya Pergerakan benua telah diukur dan berkecepatan 1 hingga 5 cm per tahun Lempeng-lempeng tersebut terus menerus bergerak Dan menghasilkan perubahan pada geografi bumi secara perlahan Setiap tahun misalnya Samudera Atlantik menjadi sedikit lebih lebar Ada hal sangat penting yang perlu dikemukakan di sini Dalam ayat tersebut Allah telah menyebut tentang gerakan bumi Sebagaimana mengapungnya perjalanan awal Kini, ilmuwan modern juga menggunakan istilah Continental Risk Atau gerakan mengapung dari benua Untuk gerakan ini Tidak dipertanyakan lagi Adalah salah satu keajaiban Al-Quran Bahwa fakta ilmiah ini Yang baru-baru saja ditemukan oleh para ilmuwan Telah dinyatakan dalam Al-Quran Besi adalah salah satu unsur yang dinyatakan secara jelas dalam Al-Quran Dalam surat Al-Hadid Yang berarti besi Kita diberitahu sebagai berikut Dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat Dan berbagai manfaat bagi manusia Kata Anzalna Yang berarti kami turunkan Khusus digunakan untuk besi dalam ayat ini Dapat diartikan secara kiasan Untuk menjelaskan bahwa besi diciptakan untuk memberi manfaat bagi manusia Tapi ketika kita mempertimbangkan makna harfiah kata ini Yakni secara bendawi diturunkan dari langit Kita akan menyadari bahwa ayat ini memiliki keajaiban ilmiah yang sangat penting Ini dikarenakan penemuan astronomi modern telah mengungkap Bahwa logam besi yang ditemukan di bumi kita Berasal dari bintang-bintang raksasa di angkasa luar Logam berat di alam semesta Dibuat dan dihasilkan dalam inti bintang-bintang raksasa Akan tetapi Sistem tata surya kita Tidak memiliki struktur yang cocok untuk menghasilkan besi secara mandiri Besi hanya dapat dibuat Dan dihasilkan dalam bintang-bintang yang jauh lebih besar dari matahari Yang suhunya mencapai beberapa ratus juta derajat Ketika jumlah besi telah melampaui batas tertentu dalam sebuah bintang Bintang tersebut tidak mampu lagi menanggungnya Dan akhirnya meledak melalui peristiwa yang disebut Nova Atau Supernova Akibat dari ledakan ini Meteor-meteor yang mengandung besi Bertaburan di seluruh penjuru alam semesta Dan mereka bergerak melalui ruang hampa Hingga mengalami tarikan oleh gaya gravitasi benda angkasa Semua ini menunjukkan Bahwa logam besi tidak terbentuk di bumi Melainkan kiriman dari bintang-bintang yang meledak di ruang angkasa Melalui meteor-meteor dan diturunkan ke bumi Persis seperti dinyatakan dalam ayat tersebut Jelaslah bahwa fakta ini tidak dapat diketahui secara ilmiah Pada abad ketujuh ketika Al-Quran diturunkan Dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat Dan berbagai manfaat bagi manusia Dalam sebuah ayat tersebut Ayat Al-Quran disebutkan sifat angin yang mengawinkan dan terbentuknya hujan karenanya Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan Dan kami turunkan hujan dari langit Lalu kami beri minum kamu dengan air itu Dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya Dalam ayat ini ditekankan bahwa fase pertama dalam pembentukan hujan adalah angin Hingga awal abad ke-20 Satu-satunya hubungan antara angin dan hujan yang diketahui Hanyalah bahwa angin menggerakkan awal Namun, penemuan ilmu meteorologi modern Telah menunjukkan peran mengawinkan dari angin dalam pembentukan hujan Fungsi mengawinkan dari angin ini terjadi sebagaimana berikut Di atas permukaan laut dan samudera Gelembung udara yang tak terhitung jumlahnya terbentuk akibat pembentukan buih Pada saat gelembung-gelembung ini pecah Ribuan partikel kecil dengan diameter seper 100 mm terlempar ke udara Partikel-partikel ini yang dikenal sebagai aerosol Bercampur dengan debu daratan yang terbawa oleh angin Dan selanjutnya terbawa ke lapisan atas atmosfer Partikel-partikel ini dibawa naik lebih tinggi ke atas oleh angin Dan bertemu dengan uap air di sana Uap air mengambun di sekeliling partikel-partikel ini Dan berubah menjadi butiran-butiran air Butiran-butiran air ini mula-mula berkumpul dan membentuk awan Dan kemudian jatuh ke bumi dalam bentuk hujan Sebagai mana terlihat Angin mengawinkan uap air yang melayang di udara Dengan partikel-partikel yang dibawanya dari laut Dan akhirnya membantu pembentukan awan hujan Apabila angin tidak memiliki sifat ini Butiran-butiran air di atmosfer bagian atas Tidak akan pernah terbentuk Dan hujan pun tidak akan terjadi Hal terpenting disini adalah Bahwa peran utama dari angin dalam pembentukan hujan Telah dinyatakan berabad-abad yang lalu Dalam sebuah ayat Al-Quran Pada saat orang hanya mengetahui sedikit saja Tentang fenomena alam Fakta lain yang diberikan dalam Al-Quran mengenai hujan Adalah bahwa hujan diturunkan ke bumi dalam kadar tertentu Hal ini disebutkan dalam surat Al-Zukruf sebagai berikut Dan yang menurunkan air dari langit Menurut kadar yang diperlukan Lalu kami hidupkan dengan air itu Negeri yang mati Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari dalam kubur Kadar dalam hujan ini pun Sekali lagi telah ditemukan melalui penelitian modern Diperkirakan dalam satu detik Sekitar 16 juta ton air menguap dari bumi Angka ini menghasilkan 513 triliun ton air per tahun Angka ini ternyata Sama dengan jumlah hujan yang jatuh ke bumi dalam satu tahun Hal ini berarti Air senantiasa berputar dalam suatu siklus yang seimbang Menurut ukuran atau kadar tertentu Kehidupan di bumi Bergantung pada siklus air ini Bahkan sekalipun manusia menggunakan semua teknologi yang ada di bumi ini Mereka tidak akan mampu membuat siklus seperti ini Bahkan satu penyimpangan kecil saja dari jumlah ini Akan segera mengakibatkan ketidakseimbangan ekologi Yang mampu mengakhiri kehidupan di bumi Namun Hal ini tidak pernah terjadi Dan hujan senantiasa turun setiap tahun Dalam jumlah yang benar-benar sama seperti dinyatakan dalam Al-Quran Terima kasih telah menonton! Salah satu di antara sekian sifat lautan yang baru-baru ini ditemukan Adalah berkaitan dengan ayat Al-Quran sebagai berikut Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu Antara keduanya ada batas yang tak dapat dilampaui oleh masing-masing Sifat lautan yang saling bertemu Akan tetapi tidak bercampur satu sama lain ini telah ditemukan oleh para ahli kelautan baru-baru ini Dikarenakan gaya fisika yang dinamakan tegangan permukaan Air dari laut-laut yang saling bersebelahan tidak menyatu Akibat adanya perbedaan masa jenis Tegangan permukaan mencegah lautan dari bercampur satu sama lain Seolah terdapat dinding tipis yang memisahkan mereka Sisi menarik dari hal ini adalah Bahwa pada masa ketika manusia tidak memiliki pengetahuan apapun mengenai fisika Tegangan permukaan Ataupun ilmu kelautan Hal ini dinyatakan dalam Al-Quran Hingga berikutnya Beberapa waktu yang lalu Diyakini bahwa jenis kelamin bayi ditentukan oleh sel ibunya Atau paling tidak Dipercayai bahwa jenis kelamin ditentukan oleh sel jantan dan sel betina secara bersama-sama Akan tetapi Al-Quran memberitahu kita informasi yang berbeda Dimana disebutkan bahwa jenis kelamin laki-laki atau perempuan Ditentukan dari air mani yang dipancarkan ke dalam rahim Dan bahwasannya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan Dari air mani Apabila dipancarkan Cabang ilmu genetika dan biologi molekuler yang sedang berkembang Telah secara ilmiah membenarkan kecermatan informasi yang diberikan dalam Al-Quran Kini difahami bahwa jenis kelamin ditentukan oleh sel sperma yang berasal dari laki-laki Dan perempuan tidak memiliki peran apapun dalam proses ini Kromosom merupakan usur utama dalam penentuan jenis kelamin 2 dari 46 kromosom yang menentukan struktur seorang manusia Diketahui sebagai kromosom jenis kelamin 2 kromosom ini dinamakan XY pada laki-laki dan XX pada wanita Karena bentuk-bentuk kromosom ini mirip dengan huruf-huruf tersebut Kromosom Y membawa gen yang mengkode sifat laki-laki Sedangkan kromosom X membawa gen yang mengkode sifat perempuan Pembentukan seorang manusia baru Berawal dari kombinasi silang salah satu kromosom-kromosom ini Yang berada dalam tubuh laki-laki dan perempuan secara berpasangan Pada perempuan, kedua komponen sel kelamin yang terbelah menjadi dua selama ovulasi Membawa kromosom X Sebaliknya, sel kelamin laki-laki menghasilkan dua sperma yang berbeda Satu mengandung kromosom X dan yang lainnya kromosom Y Jika semua kromosom X dari perempuan bergabung dengan semua sperma yang mengandung kromosom X Maka bayi tersebut adalah perempuan Jika ia bergabung dengan sperma yang mengandung kromosom Y Maka bayi tersebut adalah laki-laki Dengan kata lain, jenis kelamin seorang bayi Ditentukan oleh jenis kromosom dari laki-laki yang bergabung dengan sel telur perempuan Tak satupun dari hal ini diketahui hingga penemuan ilmu genetika pada abad ke-20 Bahkan, dalam sejumlah masyarakat Dipercaya bahwa jenis kelamin bayi ditentukan oleh tubuh perempuan Itulah mengapa para wanita dipersalahkan apabila melahirkan anak perempuan 13 abad sebelum gen manusia ditemukan Al-Quran telah menyampaikan berita yang menolak kepercayaan tahayul ini Dan menunjukkan bahwa penentuan jenis kelamin bukanlah berasal dari perempuan Tetapi dari air mani laki-laki Jika kita terus mempelajari fakta-fakta yang diberitakan dalam Al-Quran Mengenai pembentukan manusia Sekali lagi kita akan menjumpai keajaiban ilmiah yang sungguh penting Ketika sperma dari laki-laki bergabung dengan sel telur wanita Inti sari bayi yang akan lahir terbentuk Sel tunggal yang dikenal sebagai zigot Dalam ilmu biologi ini akan segera berkembang biak dengan membelah diri Hingga akhirnya menjadi segumpal daging Tentu saja hal ini hanya dapat dilihat oleh manusia dengan bantuan mikroskop Namun zigot tersebut tidak melewatkan tahap pertumbuhannya begitu saja Ia melekat pada dinding rahim seperti akar yang kokoh menancap di bumi Melalui hubungan semacam ini Zigot mampu mendapatkan zat-zat penting dari tubuh sang ibu bagi pertumbuhannya Di sisi lain pada bagian ini Satu keajaiban penting dari Al-Quran terungkat Saat merujuk pada zigot yang sedang tumbuh dalam rahim ibu Allah menggunakan kata alat dalam Al-Quran Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan Dia telah menciptakan manusia dari alat Segumpal darah Bacalah dan Tuhan mulah yang maha pengurau Arti kata alat dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang menempel pada suatu tempat Kata ini secara harfiah digunakan untuk menggambarkan lintah yang menempel pada tubuh Untuk menghisap darah Tentunya bukanlah suatu kebetulan Bahwa sebuah kata yang demikian tepat Digunakan untuk zigot yang sedang tumbuh dalam rahim ibu Hal ini sekali lagi membuktikan Bahwa Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Tuhan semesta alam Terima kasih telah menonton! Saat dikatakan dalam Al-Quran Bahwa adalah mudah bagi Allah untuk menghidupkan manusia setelah kematiannya Pernyataan tentang sidik jari manusia secara khusus ditekankan Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemari dengan sempurna Penekanan pada sidik jari memiliki makna sangat khusus Ini dikarenakan sidik jari setiap orang adalah khas bagi dirinya sendiri Setiap orang yang hidup atau pernah hidup di dunia ini Memiliki serangkain sidik jari yang unik dan berbeda dari orang lain Itulah mengapa Sidik jari dipakai sebagai kartu identitas yang sangat penting bagi pemiliknya Dan digunakan untuk tujuan ini di seluruh penjuru dunia Akan tetapi Yang penting adalah Bahwa keunikan sidik jari ini baru ditemukan di akhir abad ke-19 Sebelumnya Orang menghargai sidik jari sebagai lengkungan-lengkungan biasa tanpa makna khusus Namun dalam Al-Quran Allah merujuk kepada sidik jari Yang sedikit pun tak menarik perhatian orang waktu itu Dan mengarahkan perhatian kita pada arti penting sidik jari Yang baru mampu difahami di zaman sekarang Terima kasih telah menonton Sisi penting lain tentang informasi yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran adalah Tahap-tahap pembentukan manusia dalam rahim ibu Disebutkan dalam ayat tersebut Bahwa dalam rahim ibu Mulanya tulang-tulang terbentuk Dan selanjutnya terbentuklah otot yang membungkus tulang-tulang ini Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang-tulang Lalu tulang-tulang itu kami bungkus dengan daging Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain Maka mahasucilah Allah pencipta yang paling baik Embriologi adalah cabang ilmu yang mempelajari perkembangan embryo dalam rahim ibu Hingga akhir-akhir ini Para ahli embryologi beranggapan Bahwa tulang dan otot dalam embryo terbentuk secara bersamaan Karenanya Sejak lama banyak orang yang menyatakan bahwa ayat ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan Namun Penelitian canggih dengan mikroskop yang dilakukan dengan menggunakan perkembangan teknologi baru Telah mengungkap bahwa pernyataan Al-Quran adalah benar kata demi katanya Penelitian di tingkat mikroskopis ini Menunjukkan bahwa perkembangan dalam rahim ibu terjadi dengan cara persis seperti yang digambarkan dalam ayat tersebut Pertama Jaringan tulang rawan embryo mulai mengeras Kemudian sel-sel otot yang terpilih dari jaringan di sekitar tulang-tulang Bergabung dan membungkus tulang-tulang ini Peristiwa ini digambarkan dalam sebuah terbitan ilmiah dengan kalimat berikut Dalam minggu ketujuh Rangka mulai tersebar ke seluruh tubuh dan tulang-tulang mencapai bentuknya yang kita kenal Pada akhir minggu ketujuh dan selama minggu kedelapan Otot-otot menempati posisinya di sekeliling bentukan tulang Singkatnya Tahap-tahap pembentukan manusia sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Benar-benar sesuai dengan penemuan embryologi modern Dalam Al-Quran Dipaparkan bahwa manusia diciptakan melalui tiga tahapan dalam rahim ibunya Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu Kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan Yang berbuat demikian itu adalah Allah Tuhan kamu Tuhan yang mempunyai kerajaan Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia Maka bagaimana kamu dapat dipalingkan Sebagaimana yang akan difahami Dalam ayat ini ditunjukkan bahwa seorang manusia Diciptakan dalam tubuh ibunya dalam tiga tahapan yang berbeda Sungguh Biologi modern telah mengungkap Bahwa pembentukan embryo pada bayi Terjadi dalam tiga tempat yang berbeda dalam rahim ibu Sekarang Di semua buku pelajaran embryologi yang dipakai di berbagai fakultas kedokteran Hal ini dijadikan sebagai pengetahuan dasar Misalnya Dalam buku Basic Human Embryology Sebuah buku referensi utama dalam bidang embryologi Fakta ini diuraikan sebagai berikut Kehidupan dalam rahim memiliki tiga tahapan Pre-embryonik Dua setengah minggu pertama Embryonik sampai akhir minggu kedelapan Dan jani dari minggu kedelapan sampai kelahiran Fase-fase ini mengacu pada tahap-tahap yang berbeda dari perkembangan seorang bayi Informasi mengenai perkembangan yang terjadi dalam rahim ibu Baru didapatkan setelah serangkaian pengamatan dengan menggunakan peralatan modern Namun Sebagai mana sejumlah fakta ilmiah lainnya Informasi-informasi ini disampaikan dalam ayat-ayat Al-Quran dengan cara yang ajaib Fakta bahwa informasi yang senikian rinci dan akurat diberikan dalam Al-Quran Pada saat orang memiliki sedikit sekali informasi di bidang kedokteran Merupakan bukti nyata bahwa Al-Quran bukanlah ucapan manusia Tetapi firman Allah Sisi keajaiban lain dari Al-Quran adalah Ia memberitakan terlebih dahulu sejumlah peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang Ayat ke-27 dari surat Al-Fad misalnya Memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman Bahwa mereka akan menaklukkan Mekah Yang saat itu dikuasai kaum penyembah berhala Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya Tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya Yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram Insya Allah dalam keadaan amal Dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya Sedangkan kamu tidak merasa takut Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui Dan dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat Ketika kita lihat lebih dekat lagi Ayat tersebut terlihat mengumumkan adanya kemenangan lain yang akan terjadi sebelum kemenangan Mekah Sesungguhnya Sebagaimana dikemukakan dalam ayat tersebut Kaum mu'min terlebih dahulu menaklukkan benteng khaibar Yang berada di bawah kendali Yahudi Dan kemudian memasuki Mekah Penggalan berita lain yang disampaikan Al-Quran tentang peristiwa masa depan Ditemukan dalam ayat pertama surat Abrum Yang merujuk pada kekaisaran Bizantium Wilayah timur kekaisaran Romali Dalam ayat-ayat ini disebutkan bahwa kekaisaran Bizantium telah mengalami kekalahan besar Tetapi akan segera memperoleh kemenangan Telah dikalahkan bangsa Romali Di negeri yang terdekat Dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang Dalam beberapa tahun lagi Bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang Ayat-ayat ini diturunkan kira-kira pada tahun 620 Masehi Hampir tujuh tahun setelah kekalahan hebat Bizantium Kristen Di tangan bangsa Persia ketika itu Bizantium kehilangan Yerusalem Kemudian diriwayatkan dalam ayat ini Bahwa Bizantium dalam waktu dekat akan menang Padahal Bizantium waktu itu telah menerita kekalahan sedemikian hebat Sehingga nampaknya mustahil baginya Untuk mempertahankan keberadaannya sekalipun Apalagi merebut kemenangan kembali Tidak hanya bangsa Persia Tapi juga bangsa Afar Slavia Dan Melomba Menjadi ancaman serius bagi kekaisaran Bizantium Bangsa Afar telah datang Hingga mencapai dinding batas Konstantinopel Kaisar Bizantium Heraklius Telah memerintahkan agar emas dan perakian Ada di dalam gereja Dilebur dan dijadikan uang untuk membiayai pasukan perang Banyak gubernur memberontak melawan kaisar Heraklius Dan kekaisaran tersebut berada pada titik keruntuhan Mesopotamia Silisia Syria Palestina Mesir dan Armenia Yang semula dikuasai oleh Bizantium Diserbu oleh bangsa Persia Pendek kata Setiap orang menyangka kekaisaran Bizantium akan rumput Tetapi tepat di saat seperti itu Ayat pertama surat Arum diturunkan Dan mengumumkan bahwa Bizantium akan mendapatkan kemenangan dalam beberapa tahun lagi Sekitar tujuh tahun setelah diturunkannya ayat pertama surat Arum tersebut Pada Desember 627 Masehi Perang penentu antara kekaisaran Bizantium dan Persia Terjadi di Nineveh Dan kali ini Pasukan Bizantium secara mengejutkan Mengalahkan pasukan Persia Beberapa bulan kemudian Bangsa Persia harus membuat perjanjian dengan Bizantium Yang mewajibkan mereka Untuk mengembalikan wilayah yang mereka ambil dari Bizantium Akhirnya Kemenangan bangsa Romawi Yang diumumkan oleh Allah dalam Al-Quran Secara ajaib menjadi kenyataan Keajaiban lain yang diungkapkan dalam ayat ini Adalah pengumuman tentang fakta geografis Yang tak dapat ditemukan oleh seorang pun di masa itu Dalam ayat ketiga surat Arum Diberitakan bahwa Romawi telah dikalahkan di daerah paling rendah di bumi ini Ungkapan Adenal Al-Al dalam bahasa Arab Diartikan sebagai tempat yang dekat dalam banyak perjumahan Namun ini bukanlah makna harfiah dari kalimat tersebut Tetapi lebih berupa penafsiran atasnya Kata Adenal Al-Al dalam bahasa Arab diambil dari kata Dhani yang berarti rendah Dan Ard yang berarti bumi Karena itu Ungkapan Adenal Ardi berarti tempat paling rendah di bumi Yang paling menarik Tahap-tahap penting dalam peperangan antara kekaisaran Bizantium dan Persia Ketika Bizantium dikalahkan dan kehilangan Yerusalem Benar-benar terjadi di titik paling rendah di bumi Wilayah yang dimaksudkan ini adalah cekungan laut mati Yang terletak di titik pertemuan wilayah yang dimiliki oleh Syria, Palestina, dan Yordania Laut mati terletak 395 meter di bawah permukaan laut Adalah daerah paling rendah di bumi Ini berarti bahwa Bizantium dikalahkan di bagian paling rendah di bumi Persis seperti dikemukakan dalam ayat ini Hal paling menarik dalam fakta ini adalah Bahwa ketinggian laut mati hanya mampu diukur dengan teknik pengukuran modern Sebelumnya, mustahil bagi siapapun untuk mengetahui bahwasannya ini adalah wilayah terendah di permukaan bumi Namun, dalam Al-Quran, daerah ini dinyatakan sebagai titik paling rendah di atas bumi Demikianlah, ini memberikan bukti lagi bahwa Al-Quran adalah wahyu ilahi Segala yang telah kita saksikan sejauh ini Menunjukkan kita fakta yang nyata Al-Quran adalah kitab yang di dalamnya berisi segala informasi yang telah terbukti benar Dan mengandung fakta-fakta yang tak seorang pun mampu Tentunya hal ini menjadi bukti nyata Bahwa Al-Quran bukanlah perkataan manusia Al-Quran adalah firman Allah Pencipta segala sesuatu Dan Sang Maha Kuasa yang ilmunya meliputi segala sesuatu Dalam sebuah ayat, Allah berfirman mengenai Al-Quran Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah Tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya Selain tidak dijumpai pertentangan dalam Al-Quran Setiap penggal berita yang dikandungnya Mengungkap lebih banyak keajaiban kitab ilahiyah ini Hari demi hari Yang sepatutnya dilaksanakan manusia adalah Untuk berpegang teguh pada kitab ilahi Yang diwahyukan Allah ini Dan menerimanya sebagai satu-satunya petunjuk hidup Dalam salah satu ayat, Allah menyuruh kita Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan Yang diberkati Maka ikutilah dia Dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton